Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Najmul Asyar Bupati Lomok Utara Bersama seluruh masyarakat saya Mengucapkan selamat atas mengudaranya GetTV TV streaming pertama di NTB GetTV Inspirasi Bersama Menjadi sumber inspirasiku Kreatif dan sangat inovasi Memberi satu merasa baru Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yulia Din Esos Ketua DPRD Kabupaten Dompu Mengucapkan selamat atas mengudaranya GetTV TV streaming pertama di NTB GetTV Inspirasi Bersama Intro Menjadi sumber inspirasiku Kreatif dan sangat inovasi Memberi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Bayhaki Kepala Bapada Kabupaten Lombok Barat Mengucapkan selamat atas mengudaranya GetTV TV streaming pertama di NTB GetTV Inspirasi Bersama Intro Menjadi sumber inspirasiku Kreatif dan sangat inovasi Memberi satu merasa baru Intro Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Kamu hebat banget ya Iya Semangat pagi Semangat pagi Semangat pagi Kit jaman lo banget dia Kalau orang semangat-semangat tuh Kit jaman Wai kenapa Oh kamu remaja bukan Kit Aku lumayan Lumayan apa Tengah mateng Tengah mateng Kamu pernah mateng? Enggak Jawa cewek gak sih? Jawa lah Ngacu kayak gini Oke pemirsa kita balik lagi di GetMoney ya Kali ini ada nuasa berbeda kayaknya nih ya Biasanya sama yang ganteng-ganteng Tapi agak-agak berkembang gitu Berkembang gak sih? Badannya berkembang maksudnya? Enggak Dia cukup bihan berkembang ya sebelumnya Sama si cewek cantik yang suaranya agak cempreng-cempreng gitu ya Nah kali ini Good morning ya Eh good morning Good morning bareng aku Siapa aku? Tanya sendiri Gak apa kok Ya bareng Tori ya pemirsa ya Dan juga ada di sebelah aku nih Ini pemain baru Hai Hai juga Kamu siapa sih? Kenalin nama saya Bebe Bebe? Bebe itu apa? Ya sebutan orang ganteng lah Oh gitu Ya biasalah pemirsa ya Dia tuh kit Gimana Jadi banyak banget istilah-istilah yang Aneh-aneh gitu ya Oke Nah di good morning kali ini Kita bakal ngebahas tentang Kids Zaman now Sebenernya tuh kamu tuh salah Ari Gimana sih? Gimana dong? Salah ya Jangan bahasa Indonesia bener tuh pake zaman Bukan zaman Ya gak siapa pemirsa? Ya gak? Ya bener Bener lagi Nyautnya bener mulu ya Tapi berbicara tentang Kids Zaman now ini Kori Kembali lagi kita flashback ya Dulu Dulu masih inget gak waktu masih-masih kecil gitu Main-main bareng-bareng Biasa aja dong ekspresinya Biasa aja Dulu inget gak waktu masih kecil Kita main sama-sama temen-temen Main klereng Main layangan Dulu aku hobi banget main layangan Oh ya? Hobi banget Kalo aku jadi layang-layangnya pak Tapi aku berhenti hobinya Tau kenapa? Aku tau rasa aja di tali kulur Hatinya terpotek pak Mirsa Kamu tau istilah terpotek gak sih? Terpotek Kalo kamu gak tau jangan ngaku istilah Kids Zaman now deh Gak tau Emang apa? Terpotek tuh artinya patah hati pak Oh sama kayak dibungain Dipotek-potek gitu ya Nah itu dia masalahnya Bukan masalah sih sebenarnya ya Terus-terus Terus Dulu waktu masih kecil Masih sering kumpul-kumpul bareng Sama temen-temen Main klereng Oh punya temen Punya temen Iya lah Dikerasa jin Terus? Terus Main klereng bareng Kumpul-kumpul di rumah JNPR bareng Ya dulu kita mungkin agak kurang ketak teknologi ya Jadi sedikit-dikit kita kumpul Sedikit-dikit kita belajar bareng Sama temen-temen Sekarang ya sudah Wuhu rajin Dapet-apet ranking Oh iya Dari belakang Dari belakang Kamu gak gauh li Kalo aku mah Mainannya udah gadget Soalnya aku udah Kids Jaman Now Coba-coba Sedikit jelaskan Sedikit jelaskan tentang itu Tentang apa? Aku gak gak katok dikit Apa? Tentang Kids Jaman Now Jadi Kids Jaman Now itu Mengikuti perkembangan zaman pak Gak kayak kamu Eh tapi Di luar itu pastinya ada Sisi positifnya Ada sisi negatifnya juga pak Aku boleh manggil lemu pak gak sih? Gangan Kamu kan ketuaan gitu kayak Gak Sampangnya udah 35 tahun ya? Jadi istilah-istilah Kids Jaman Now ini kan Banyak istilah yang Semakin perkembangnya zaman sekarang Tentang Apalagi tentang Adik-adik kita mungkin yang masih kecil itu langsung memang terjun Ke dunia teknologi secara langsung gitu Betul Apalagi sekarang sudah Sama-sama Hampir Adik-adik kita juga udah pegang gadget Nah kadang itu belum bisa disaring juga Betul banget Jadi seiring perkembangan zaman pemirsa ya Kalau komunikasi juga semakin berkembang kayak gitu Jadi terkena cara Gaya biaya Gaya bicaranya itu Juga semakin berkembang Semakin susah dimengerti sama orang-orang tua Kayak kamu gitu Rik Tapi tidak selalu punya sisi yang negatif Tentang Kids Jaman Now yang zaman sekarang Banyak perkembangan-perkembangan juga dari adik-adik kita Dari yang memang sampai dari tingkat yang daerah maupun internasional Apalagi terutama di Lombok ini Terutama di Lombok ini sekarang Yang memang jelas-jelas Ada adik-adik kita juga yang sudah mewakili sampai Kori Tapi internasional Ada yang sampai Ada yang sampai Update dong Sudah di dunia ada di genggaman Terus ada yang perkembangan-perkembangan musik Sebenarnya sudah sangat banyak Cuma Tidak selalu juga Dikatakan banyak dalam positif juga Ada pun negatif-negatifnya Dengan apalagi tentang Langsung Informasi-informasi yang tanpa disaring Langsung mereka tahu gitu Begitu Pak Ustaz ya Kayak cerama loh Ya memang Kids Jaman Now ya Tentunya Di Luar negatifnya Tentunya ada positifnya juga Kalau kita ngaku kids Jaman Now nih Bah Tentunya kita juga harus punya prestasi ya Bukan hanya menggunakan Kemajuan itu untuk disi negatif Atau mungkin untuk mengurangi prestasi kita Tapi malah kita harus berprestasi Jangan nanti Misalnya dengan media sosial gitu Mirsa Kamu malah jadi semakin Turun ya Merosot gitu Prestasinya Tapi jadikan segala kemajuan teknologi itu Untuk menjadi Seseorang berprestasi tentunya Benar Dulu Dulu Ingat gak waktu kita masih kecil saat itu Waktu masih SD Dulu kalau ada tugas dikari sama ibu guru Atau bapak guru kita di sekolah Yes Mungkin kita Ayo kita kumpul Ngerjain PR bareng Ngerjain PR bareng Kumpul di rumah temen Pakai sepeda Kumpul di rumah temen Ngerjain tugas Apa-apa gitu Jadinya Kita kerjanya bareng-bareng Ya kalau sekarang Kalau kita lihat Kids yang jaman now Satu yang sudah ngerjain Di foto dong Tatein di WA Itu menggunakan teknologi yang baik dan benar Itu gak apa-apa sih Selama itu negatif Yang penting kan Tidak menggunakannya kepada hal-hal yang negatif Kayak gitu Tapi ngomong-ngomong Tadi kalau kamu ngerjain PR Kamu mengerjakan dengan baik ya Kalau aku sih lari-lari Kalau disukur kerjain PR Aku sambil tidur Kamu sambil tidur Kalau aku sambil lari-lari Pak Jadinya Lumayan lah untuk Untuk latihan gitu loh Jadi atlet Pak Aku dulu gini hati pelari nih Walaupun kecil-kecil gini nih Kecil-kecil marmut gitu ya Cabai hijau Aku itu cabai Cabai yang banyak mengelan korban Cabai-cabai ya Bukan No 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 Anu no cabai-cabai-an No 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 Kamu kena undang-undang Nanti cabai-cabai-cabai-an Ya jadi Kita mulai dari kata bahasa Kids jaman now Sebenarnya kids jaman now itu juga Trend di media sosial bahasa tersebut Bisa untuk mengepari kelakuan Umur zaman sekarang sebenarnya Dan banyak istilah-istilah lain Seperti terciduk 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 itu yang Kalau misalnya Bukanku atau ketawan Oh gitu Aku sebenarnya Mau nyebutnya beda sih Tapi takut Salah omong Terus apa lagi nih? Terus ada istilah Kui? Iya Kui Kamu berkui itu apa gak sih? Yuu sebenarnya Oh Yuu Kita bisa digunakan ketika Soalnya mengajak temannya Pergi ke satu tempat Kui itu bukannya Bahasa Inggrisnya Kunci ya? Bukan Saya gak bisa pasang Inggrisnya Dong Bisa kayak gini Gak haul banget Gak bisa pasang Inggrisnya Kui dong Kita jalan-jalan Janggal banget ya? Misalnya kui itu Ditaruh di akhir kalimat loh Gimana bisa ada kayak gimana? Yaudah yuk Capcus Kui Kayak gitu Oh kayak gitu Saya kira kui duluan Eh tapi ngomong-ngomong Tentang Kids Zaman Now ya Seperti kita bilang tadi Tentunya Kids Zaman Now juga harus Memperhatikan prestasi Nah kayak informasi Bakalnya kita kasih nih Dari Lombok Post Kamu punya Lombok Post gak sih? Punya Kalau Kau Kids Zaman Now tuh Harus rajin-rajin Untuk membaca Agar Banyak ilmu pengetahuan Gitu loh Be Woy Gaya Gitu ya Cara baca korangnya ya Iya Pak Mirsa Ini dari Lombok Post ya Ada informasi Lombok Marathon 2017 Akan dikemas lebih semarak Sepertinya aku harus ikut nih Be Marathon? Yes Walaupun setengah-setengah ya Gak apa-apa Nanti aku sampai 1 meter Balik lagi Pak Itu balapan tikus Pak Kalau 1 meter Balapan tikus 1 meter Balik lagi Lu pikir gue tikus apa? Ya Memang Lombok Marathon ini Bakalan kembali digelar ya Di Desember mendatang Lagi Satu bulan ya Satu bulan loh Desember sekarang tuh November kan November Sekarang tahun berapa sih? 2017 Oh iya ya Aku pikir masih 2016 Kayaknya Kebanyakan tidur ya Ya memang Lombok Marathon ini Pak Mirsa Digelar oleh Konientibi Sebagai penyelenggara ya Sekaligus Pelaksana event tersebut Mulai mempersiapkan diri Dari sekarang nih Sementara ketua Konientibi Andi Hadianto mengatakan Lombok Marathon menjadi event Tahunan Nusa Tenggara Barat Nah untuk itu Tahun ini event tersebut Akan dipersiapkan Sedini mungkin Agar lebih Temarak Uh Seru tuh Biasanya kalau ada Marathon-marathon gitu Banyak artisnya Pak Serius? Iya termasuk aku Aku Kamu artis? Aku mau ikut disana Iya Tau aku artis Betul Cuy gitu ya Iya Saya juga punya berita Ini beritanya tentang Loli Pas Kibrakan Dari Lomopos ya Loli Pas Kibrakan Nasional Yang ingin menjadi Poluan Loli Kalau gak salah aku kenal itu orang ya Cantik banget Dari SMA 7 kalau gak salah ya Iya SMA 7 SMA 7 Mataram Ini kalau Kalau saya bayangin Kalau poluannya kayak gini Cantiknya Mau dong ditilang Ih genit ih Iya Memang cantik banget Tapi Si Sui ini Si Loli ini Merupakan Pas Kibrakan Yang memang Apa namanya Yang sangat aktif juga Sekarang tiba-tiba Kita memang dari dulu Ingin punya cita-cita Sebagai Poluan Ya Sekarang Dia lolos Jadi Poluan gitu Lagi dengan Postur tubuhnya yang Bagus Pas Kibrakan Pak Pas Kibrakan Siap gerak Apa lagi Malu banget gerak Malu-maluin banget ya Maluin banget Jadi anggota Pas Kibrakan Aku juga pernah Wapis D Untuk kibar bendera Aku pernah Jadi Paling belakang Jadi personnya Paling belakang Jadi memang ikut-ikut aja Tunggu bentar Kenapa? Kok saya agak Agak sedikit ganteng ya hari ini Iya dong Soalnya kamu pake badu yang bagus Biasanya Enggak Bawaannya tuh pengen ganteng Pengen Jadi cewek terus gitu loh Oh iya Tebar-tebar pesoni Oh Personi Tebar-tebar pesoni Biar cewek tambah Kiu-kiu sama aku Kiu-kiu itu apa? Kiu-kiu itu apa? Pak kuih Kan tadi yuk-yuk Kiu-kiu Gak nyari Gak mau Kiu-kiu apa kiu-kiu? Ini baju ini Baju jadi nobi Keren kan? Nobi itu dimana sih pak? Nobi itu di Disitu Disitu Dari corak-coraknya Dari desainnya Dipake juga nyaman Lagi Terutama itu ya tambah keren gitu Iya tapi keren loh Dia pemirsa ya Bajunya bagus Kalau aku Pegang-pegang dari sini juga Bahannya Coba pegang Oh licin Licin banget kan Yang bagusnya itu licin Lintar ya Lintar yang nge-iklan ya Tapi bener Luar pemirsa ini Bajunya bagus banget ya Kita pake baju dari nobi Tapi aku pake baju dari Gart TV Terima kasih nobi Terima kasih nobi Bajunya keren abis Lain kali yang lebih banyak ya Bajunya ya Yang lebih Bagus-bagus Emang bagus semua sih Tapi Maksudnya yang lebih banyak lah Biar ada Dipake ganti nih Sama si B Soalnya dari kemarin Pake ini mulu ya Kasian banget Eh pulang-pulang Ini rencana saya mau mancing Mancing? Mancing apa kamu? Dulu Saya tuh obi Banget yang namanya mancing Yes Tapi sekarang gak jarang Orang sekarang mancingnya tuh Di ini Di game gitu ya Di laptop Di hp Gak dilempar kayak Bukan Kamu punya game yang ada mancing-mancingnya gitu gak sih? Gak Ini Zaman lo pak Ini mancing beneran Tapi sekarang udah jarang Mancing apa kamu? Jarang agak mancing Mancing ikan? Karena saya tahu Lelahnya menunggu Kayaknya Zinde ini Memang dari dulu sering patah hati ya pemirsa ya Jadi dia bawaannya gitu Terpotek ya Terpotek Patah-patahkan Oke Bicara dulu kita tentang Case zaman now Yes Apa nih yang Kori tahu sedikit tentang Prestasi Adik-adik kita yang sekarang Banyak pak Utama nih di DNTB nih ya pak Banyak Terutama di Atlet ya Itu banyak sekali Kemarin juga di Sea Games Itu banyak Atlet-atlet dari Nusa Tenggara Barat Yang wakili Indonesia Dan itu Meraih medali pak Wow Biasa aja dong wow-nya Tapi memang harus wow gitu ya Karena itu Sesuatu yang juga gak Udah udah biasa aja Nah sekarang ini nih pemirsa nih Diambil dari Lombok Puas lima sini ya NTP targetkan Tiga emas Mas itu mahal ya Mas Mas To Mas Merdani Mas Mas No Kalau ini mas beda Mas beda Mas beda Mas No Itu Kalau gak salah Dia jualan mie ayam Di Deket rumahku deh pokoknya Dasar pelanggan Mie ayam bro Pagi-pagi asik Ini NTP targetkan Tiga emas Di Tepar Penas Delapan Di Solo Kedoakan biar NTP itu bisa mendapat Banyak Emas Biar dia bisa bawa Emas Dan agar Emas-emas itu Dibawa pulang Kamu kampanye ya Semangat Kita doakan Atau kan jangan mas-mas di Jawa aja nih Bawa ya Jadi Provinsi Nusa Tenggara Barat Pemirsa mengirim 26 atlet Pekan Paralimpik Pelajar Nasional Oh gitu Pemirsa itu jadinya Pekan Paralimpik Pelajar Nasional Itu atlet penjandang disabilitas pak Penjandang disabilitas aja Bisa berprestasi Sedangkan kita yang Seperti ini Berprestasi juga dong pak Nah Kontingan NTP itu Dilepas tenda NTP Haji Roshadisayuti Di kantor gubernur kemarin Wah ini uang sakunya banyak nih ya Oh iya jelas Kok belum punya saku pak Jadi Ini kan yang sudah menyandang Apa yang nyata tadi Disabilitas pak Disabilitas Nyebutnya aja gak bisa ya Disabilitas Iya disabilitas Tapi disabilitas itu banyak Menyumbang prestasi untuk Indonesia pak Biasa makanya Sudah diakui Makanya buat adik-adik kita semua Atau buat teman-teman semua Ini buat kritikan buat teman-teman Ayolah jangan pernah merasa Saya gak bisa Atau Memang sudah bakat dari awal Bakat itu hanya sekedar berapa persen Bakat itu luka Bakat itu luka Bukan Bukan Bakat itu bukan Bahasa sasak gitu Memang bakat itu Kita hanya sekedar berapa persen Dari keberhasilan Tapi yang paling utama itu Kerja keras Jangan pernah teman-teman yang udah merasa Yang sudah istilahnya Punya kemampuan lah Jangan pernah merasa pesimis Jangan pernah merasa Ah saya gak bisa Teman-teman kita yang disabilitas aja Yang punya kekurangan Mereka mampu sampai Mereka membawa harum Nama daerah dan bahkan Nama negara kita Indonesia total Terima kasih Dan apa sih kalau Mario Tanggu itu Mario Tanggu Menurut itu biasanya Memberikan motivasi Motivasi Ya Motivasi untuk kita semua Dan informasi tadi juga Menjadi motivasi untuk kita semua ya Penjandang disabilitas aja bisa Untuk memberikan prestasi Untuk Nusa Tenggara Barat Mengharumkan nama Nusa Tenggara Barat Bahkan Indonesia Apalagi kita yang begini loh pak Yang kuat begini Harus tetap semangat Harus tetap mensyukuri gitu ya Terutama kita yang di depan TV Semangat Tenggara Barat Tenggara Barat Mau ikut Tenggara Barat Tenggara Barat Kita kelembang nanti Kita bakalan break dulu Di Get Morning Tentunya pemirsa Jangan kemana-mana Saya Hernanda Agung General Manager Golden Peles Hotel Lombok Mengucapkan selamat Atas mengudaranya Get TV Sebagai TV streaming Pertama di Nusa Tenggara Barat Get TV Inspirasi bersama Buka jendela Dapatkan informasi Menjadi Sumber inspirasiku Kreatif Gapang Kami, Gapang-Gapandana Stem Provinsi Nusa Tenggara Barat Mengucapkan selamat atas penggaraan di Get TV TV streaming pertama di NTV Get TV Inspirasi bersama Dengan cara berbeda, sempur hari The M semangatmu Buka jendela, dapatkan informasi Saya, Kolonel Infantri Farid Maruh Komandan Korem 162 Wirabakti di Nusa Tenggara Barat Saya bersama seluruh warga Korem 162 Wirabakti Mengucapkan selamat atas hadirnya GET TV Televisi berbasis online pertama di Nusa Tenggara Barat Semoga GET TV semakin sukses dan inspiratif GET TV, Inspirasi Bersama Inspirasiku, Kreatif dan Sanat Inovasi Memberi satu merasa baru Yo! Halo! Ngapain di sana? Hei Pak Mirsa! Sudah makan Pak Belum? Keasikan foto-an ya kamu ya? Oh iya, baru bangun ya? Mirsa, jadi tadinya saya pikir dia itu lagi foto-foto gitu ya? Oh udah mulai, oh sorry sorry Terus dia lagi teleponan, lagi video call gitu sama siapa sih? Ayang Bebek Ayang Bebek Kamu Bebek Bebek, bukan Bebek Aku pikir Bebek Oke kita balik lagi di Get Morning ya, masih hari ini waduh panas banget ya? Tapi seger loh Seger? Hmm Kamu kesegeran soalnya ada aku di samping kamu gitu Panas! Hehehe Sukkir gue Hehehe Ya udah deh Nah, ngomong-ngomong tentang Ini handphone ya, ya iyalah Ini handphone sekarang ini banyak banget manfaatnya Boleh dari mencari informasi Jadi dengan handphone kita bisa menggunakan dunia seperti itu ya Dan Kids Zaman 0 tuh memang Menggunakan Dari aktivitasnya itu seperti itu Selalu menggunakan yang namanya handphone, gadget Hehehe Entah itu termasuk untuk ngacaan juga Pak Iya, jadi sekarang cewek-cewek udah Gak perlu ini, udah gak perlu bawa cermin yang besar-besar lagi Jadi bisa aja ngacaan lewat handphone Hmm, cantik Ini mah lebah itu mah, mengendam model buat beli cermin gitu Jadi perkembangan teknologi sekarang itu sangat canggih ya buat teman-teman ya Yes Dari dulu kita memang harus melalui pos Pakai burung Kasih surat ke burung Burung Burungnya Itu bukan rumahnya si yang nerima, tapi rumahnya tetangga Padahal rumah pejabat-pejabat kayaknya Oh, kamu yang dulu ngirim aku surat lewat burung merpati gitu ya Jadi malu Bukan burung merpati, burung bangkok Isinya tuh gak sih apa? Bismillahirrahmanirrahim Uh, nabi sulai man Pak ya Luar biasa Ya jadi Berbicara tentang teknologi itu Dulu mungkin kita agak Dijaman dulu-dulu mungkin kita masih belum ada saat itu Ya, mau kirim surat itu nyampingnya dua hari Dua hari atau Melalui pos Apalagi saudara-saudara kita yang jadi TKI TKI yang di luar negeri Yes Itu banyak yang memang Kamu pernah jadi TKI ya? Enggak pernah Oh ya Ini tetangga dulu yang sampai kirim-kirim surat dulu Yes Nah, tapi sekarang semakin dibunakan Semakin kesini, semakin kesini, semakin kesini, kesini, kesini Kamu mau pengen deket-deket aku ya? Enggak, enggak, enggak Maksudnya semakin kesini tuh ya Semakin teknologi tuh memang semakin canggih gitu Yang semula aja dulu kita bisa saling telepon Yes Itu pun telepon rumah itu Perginya ku artel Tau, tau artel enggak? Tau Berarti aku lu tua ya Udah, harusnya punya anak-anak Ya, dulu kita ke war-tel, ke smartphone Eh, Pak, tapi dulu Kalau ngeliat war-tel tuh kayak ngeliat mall gitu loh, Pak Luar biasa ya Ya sedang banget ngeliat war-tel Apalagi kalau udah tersambung Ih, ini aku ngomong sama siapa nih Sama siapa nih Kayak rasanya lagi di surga gitu ya Asik, luar biasa Surga masuk Pernah kerasain surga gue Nah, terus setelah itu Mulai dibuatkan handphone Handphone yang memang Siapa yang buatin kamu handphone? Bapak saya Dibuatnya dari kayu kalau sudah Yes, yes, yes Bapak saya tukang kayu Enggak saat ini Bukan, Pak Dibuat dari itu loh Ini loh Plastik Dibengar di sini Itu beda Itu beda Itu permainan anak kecil Itu kids zaman dulu ya Kids zaman dulu Yang masih kayak Halo, halo, nama saya gini Padahal cuma kecil aja Ya, terus setelah itu Dimakin buatkan handphone makin kecil Semakin kecil Bisa nelfon Orang semua bisa nelfon Bisa nelfon Bisa nelfon Terus Semakin ke sekarang itu Semakin canggih Iya Semakin canggih Dan tentunya juga manfaatnya semakin banyak Antara lain bisa memudahkan Dan mempercepat kita dalam mendapatkan informasi Pak Jadi kalau misalnya nih Kamu lagi ada di Lombok Timur Atau ada di seberang lautan sana Kemudian lagi tersesat Nah, kamu kehabisan pulsa Tapi punya kuota Kamu bisa berbagi informasi sama aku Ini loh Aku lagi tersesat Di hatinya seseorang Apalagi sama dengan GetIP Yang selalu menyajikan informasi Iya Cepat di genggaman Pangan kita Wah Tinggal dibuka aja tuh ya Getmedia.co.id Ya, dan juga pastinya Ini juga nih Memudahkan penawaran Nah, ini lagi marak-maraknya nih Online shop Jual beli online Apgat, Apgat No mochu No mochu No mochu itu kalau nggak salah Makanan No mochu, bukan Bukan Itu isi lajuan beli online Ah gitu Ah, ketinggalan banget aku ya Tinggal di deesa sih Coba tinggal di kota Kayak I Kamu tinggal di atap kota ya Dan pastinya juga Mempermudah kerja manusia, Pak Seperti kita sekarang ini loh Mau nyari informasi Tinggal dulu Terus Misalnya Mau nyari PR nih Buat anak-anak SMA Kalau dulu kan Susah ya, Pak ya Menurut buku ke perpustakaan Meski dua hari dulu Jadinya PR-nya Kalau misalnya nggak jadi dua hari Yaudah nggak sekolah Gitu kan Saya nggak pernah pakai gitu Oh iya Mungkin Anda saja Kamu terlalu rajin, Pak Rajin, Pak Maksudnya Proses komunikasi juga semakin lancar Seperti yang kamu bilang tadi Kalau misalnya ada keluarga Yang jadi TKI atau TKW Di luar negeri sana Ya Kalau dulu, Mak Bisanya Telepon satu kali seminggu Tapi kalau sekarang Every time Sampai-sampai bisa video call Every time you want Ini berkembangan teknologi Yang mungkin dibilang Semakin ke depan Semakin ke depan Semakin ke depan Semakin ke depan itu malah Semakin Apa ya Semakin sangat maju Gitu Yes Mungkin dari perkembangan setiap tahunnya Itu udah dari tahun 2000 Sampai ada lagunya Tahun 2000 Dia tuh Kalis Kasidah Tepat sekali Enggak Sering denger lagu Kasidah Kalau kita ketoranya di masjid Itu kan bunyi Lagu itu kan Ketauannya dari orang anak yang rajin ya Anak yang rajin banget kamu Bukan Marbot Oh ya Jadi Benar Perkembangan teknologi Dari tahun 2000 Itu sangat pesat Malah setiap tahunnya Itu sampai sekitar Apa ya Banyak teknologi-teknologi baru Yang sangat ditemukan Pak Tahun 2000 aja Kerja serba mesin Kalau sekarang ini kerja serba apa ya Serba gadget ya Udah gak pake mesin lagi Mesin dulu tuh ditarik-tari Biar dia Bukan Bukan Maksudnya mesin itu dalam arti teknologi Oh gitu Itu deso Deso Gero gaji Bukan itu deso namanya Oh deso namanya pak Dasar nukang listrik Bukan Bukan listrik pak Apa Tapi bapak gue Pegawai PLR Direktur bagi Kelihatan nandanya dikain kabel Tapi enggak loh Bener loh Misalnya Misalnya nih Istri kamu jadi TKW Misalnya ya Di Arab Saudi Misalnya nih Misalnya ya Tapi aku ke depannya Kayak gimana ya Misalnya ya Nah kalau jaman dulu tuh Kalau misalnya masih Mau telpon di Wartel Dia bisa Bisa aja Misalnya bohongin kamu Kamu lagi dimana Aku lagi di kamar aja Lagi tidur Lagi ngengenin kamu Tapi kalau selalu Video kamu lagi dimana Aku lagi di kamar Tidur Di belakangnya tuh Backgroundnya pantai Eh malah ada cowok di belakang pak Ya ampun Kasian banget ya Nah itulah positifnya Dari informasi netologi yang berkembang itu Tapi banyak juga terjadi Kecurangan disini Kecurangan Dengan perkembangan Banyak Curangan Contoh kecil Seperti contoh nih Mama minta pulsa Mama minta pulsa Kamu minta pulsa sama aku Tidak oh Banyak minta pulsa Terus Kadang ada yang Nelfon-nelfon Halo Anak anda sedang berada di Kartal Polisi Halo Anda sedang mendapatkan undian Tolong pergi Ya ambil aja Ambil aja Ambil aja Ambil aja Ambil aja Ambil Disembah ambil Kepada orang yang membutuhkan Buat teman-teman Buat Semua Kaulah muda Woy kaulah muda Buat teman-teman juga Tolong waspadai Kejahatan-kejahatan seperti itu Karena memang saat ini Banyak orang-orang yang Memanfaatkan Situasi seperti itu Karena Semakin Mudah Hampir semua orang punya Teknologi Kadang banyak orang yang Belum Terlalu paham Dengan teknologi Terima kasih Hidawan Calon Kapoldanus Satenggara Parat Saya sebagai Kepala Muka Ini dalam arti Banyak terjadi Sampai ditipu-tipu Betul Memang itu Dampak negatif dari Perkembangan teknologi Tentunya segala sesuatu itu Di sisi positifnya Pasti ada Sisi negatif juga Pak Antara lain juga Selain itu Misalnya dulu kita nih Yang Kalau ada PR Itu rajin banget Kepal pusakaan Dan lain sebagainya Kalau sekarang itu Kemajuan teknologi itu Seiring perkembangan zaman Juga bisa membuat Para siswa Semakin malas Pak Karena semua bahan itu Udah tersedia Tinggal dengan Satu kali sentuhan Itu udah dapet jawabannya Kemudian juga Buat yang kurang-kurang Kreatif gitu ya Kamu kreatif gak sih Kreatif Kreatif ya Nah itu dampak Kreatifnya juga bisa Terjadi Pelagiarisme Pelagiat Pelagiat Lagu Baik banget ya Dan juga Salah satu Marak terjadi Cybercrime Kejahatan dengan menggunakan Perangkat internet Seperti yang kau bilang tadi Penipuan disana-sini Eh aku pernah ketipuan loh Eh tapi gak jadi deh Hampir ketipu atau Pernah ketipu Aku pernah ketipu Tapi aku gak mau Nanti dikira emang Gaptek banget ya Tapi ngomong-ngomong teman cybercrime Coba disebut pak Cybercrime 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 Yes 100-100 Nah ini Polda Nusa Tenggara Barat nih Udah membentuk komunitas Cybertroops Cybertroops Tolong disebut pak Cybertroops 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 Saya kan keturunan Informasinya nih Diperoleh dari Lombok Post Pemirsa masih di Lombok Post Lombok Post Ya Jadi Polda Nusa Tenggara Barat Udah membentuk komunitas Cybertroops Ini terkait dengan Yang udah kita bahas tadi loh Be Tingginya Lalu lintas Pertukaran informasi Di dunia maya Ya tidak hanya Membawa dampak positif Seperti yang di bilang tadi Tapi ternyata juga Membawa dampak negatif Yang semakin mengkhawatirkan Nah antara lain Hoops You know Hoops Hoops Ho-A-O-X Ya Dia lidah Indonesia Jadi sebutnya Ho-A-X Ho-A-X Hoops Alias berita bohong ya Kemudian ada kekerasan Pornografi Pornografinya terus Mbak Hemp Fitnah hingga Cyberbullying Nah ini nih banyak Banyak terjadi nih Di kalangan artis Kamu tuh gak sih kemarin Si Uya Kuya Tau Uya Kuya gak sih? Tau Tau Yang melaporkan Seseorang ya di Instagram Itu karena anaknya dibully Nah itu dampak dari Perkembangan informasi Dan teknologi juga Be Itulah jadi Tujuannya Polda Nusa Tenggara Barat Membentuk komunitas Cyber Troops Yang nantinya ya Itu akan mengawasi Sebarat informasi Di Nusa Tenggara Barat Apakah itu berita bohong Atau berita yang bisa dipercaya Atau Selain itu berita apa namanya? Berita palsu Ya kayak gitu Jadi Wakil Kepala Polda Nusa Tenggara Barat Kambes Pol Tajudin yang membuka Kegiatan tersebut Menegaskan Hal tersebut ya Pembentukan komunitas Cyber Troops itu Bertujuan untuk Menyamakan persepsi Agar ke depan Keluarga bersafori NTB juga Bisa menjadi garda terdepan Untuk membangun Citra positif Pelayanan Pelayanan apa ya tadi ya? Pelayanan kepada masyarakat Seperti itu Luar biasa Mau gabung gak sih pak? Tetap mendukung Semoga tetap Kepala Kapolda Diberikan kesehatan Biar bisa nih Dibasmi kejahatan-kejahatan inilah Ya Lalu banyak yang Merugikan orang Tapi Selain dari usaha pemerintah Usaha Polda juga Itu kesadaran kita juga loh Pemirsa Jadi Benar Tepang Tepuk tangan Dia gak tau Tepuk tangan Apa ya? Pak kameramen gak tau Tepuk tangan Cukup pak Cukup pak Ini kepanasan pak Jadi memang mendut Betul Yang sebelumnya Yang jadi presenter Emang gendut Gendut Julep Besar Big Big montang Setelah ini Anda dipecat pak Menurutnya 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 Ini adakan dipecat pak Siap-siap saja Tadi gue ngomong apa ya? Tentang Itu dah Tentang apa? Tentang apa? Tentang Kapolda Tentang Kalau main informasinya Belum valid Ya jangan disebarin Kayak gitu Jangan main disebarin Tinggal lihat Oh ini informasinya bagus nih Berapa kositif buat aku Yaudah disebarin Oh ini informasinya Karena nih Kayaknya bisa membuat aku Mempunyai nama gitu Di internet Yaudah disebarin Gak boleh gitu Jadi kita harus Bisa menggunakan Internet dengan baik Itu pesan dari Gubernur aku pak Gubernur aku juga dong Oh iya Kita akan tinggal satu daerah Oh iya Profisi Dusa Tenggara Saya Saya Ari Saya Kori Kami berdua Cangkimen 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 Kau petis Pernah makan kuaci gak? Pernah dong Tapi pernah nolak gak Makan kuaci? Gak pernah Kuaci itu adalah Satu-satu makanan Yang kalau gak habis Kita gak berarti makan Itu teknologi pak Perkembangan teknologi Kamu kebanyakan makan kuaci Iya Ini Berbicara dengan teknologi lagi ya Ini putra-putra Indonesia Yang mengembangkan Yang digunakan Sampai luar negeri Sampai seluruh dunia Kembangannya tentang Saya bacakan sedikit ya Salah satunya Teknologi 4G 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 Ini HPnya udah pake 4G kah? HP aku masih 3G pak Mohon maaf Kartok Nah Itu yang nemukan 4G itu adalah Orang Indonesia Masa? Aku gak percaya Namanya Namanya Dokter N. Khoirul Anwar Wah gue pikir namanya Khoirul Anwar Enggak Khoirul Anwar Terus banyak temuan-temuan lainnya dari Indonesia semua nih Dari pemuda-pemuda Indonesia Oh iya? Pondasi ceker ayam Pondasi ceker ayam Pondasi ceker ayam Pondasi ceker ayam Buat sarapan kayaknya enak tuh pak Bukan Itu mie ayam ceker Oh gitu Aku ngintip dikit deh kalau gitu Pondasi ceker ayam Yang dibuat oleh Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo Iya Sudiatmo Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo Beliau membuat fondasi ceker ayam Jadinya bangunan itu benar-benar kuat gitu Oh gitu Anti badai Yes Anti Anti angin Anti banjir Anti ditinggalin mantan Hiks 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 Bapak terus jadi ya? Udah semangat lagi Tapi tadi tuh serius gak sih? 4G itu yang nemuin orang Indonesia Yang 4G itu nemuin orang Indonesia Yang 4G itu nemuin orang Indonesia Oh Hyrule Anwar Ini nama adik aku nih Nama adik aku nih Hyrule Anwar Jalan-jalan dia ya? Nama saya kan juga Anwar Tapi Ri Oh iya Anwari Anwari Iya Masih banyak yang perlu kita berbincangkan lagi Yes Tentang Kids Jamenau Kids Jamenau Informasi teknologi terbaru Kids Jamenau Udah dengar lagunya gak? Enggak Katro saya juga gak pernah Jalan dengar temen aja sih Mungkin nanti kita dengar sama-sama ya Awas plagiat 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 Oke Mungkin nanti kita akan lanjutkan Cerita-cerita yang sedikit Luar biasa Yes Cerita-cerita yang Spektakul ya? Kita bakalan dengerin Oh Jangan Dari Calon Kapolda Nusa Tenggara Barat Wih Jangan Jangan itu kalau kita molit itu enak Oh iya Jangan Pak iklan pak Iklan Yes Oh oke pas Iklan iklan Oke oke Kita iklan dulu ya Bunga Mirsa ya Tetap di Good Morning selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Irnadi Kusuma Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi MTB Menyampaikan ucapan selamat Atas mengudaranya GetTV TV streaming pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat GetTV Inspirasi Bersama Terima kasih telah menonton Untuk kita semua Saya Saiful Ahkam Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lombor Barat Mengucapkan selamat Atas mengudaranya GetTV Media TV streaming pertama Di Provinsi Nusa Tenggara Barat GetTV Media Inspirasi Bersama Menjadi sumber inspirasiku Kreatif dan sangat inovasi Memberi satu merasa baru Bismillahirrahmanirrahim Saya Lalu Herdan Kabak Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Lombor Tengah Mengucapkan selamat Atas mengudaranya GetTV TV streaming pertama Di Nusa Tenggara Barat GetTV Inspirasi Bersama Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Saprinadi Kabak Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lombor Utara Mengucapkan selamat Atas mengudaranya GetTV TV streaming pertama Di NTB GetTV Inspirasi Bersama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Paling lagi di GetMoney Kemisa Bersama Aku Dan Ikut Nggak dengan saya Masih setia menemani Anda Dalam acara GetMoney Kamu ngomong dulu deh Aku mau memperbaiki sesuatu biasa oke belum jadi tentang perkembangan teknologi dan kembali kita tentang kids dan teknologi buat teman-teman semua yang kita saat ini apalagi sering kita lihat di apa ya di tv, televisi atau sering kita lihat di youtube atau dimana banyak yang berita ya di get news juga sering banyak keluar beritanya tolong untuk mengawasi adik-adik kita yang masih belum sebenarnya perlu untuk diawasi dalam tontonan-tontonan yang sekiranya itu memberikan dampak untuk psikologisnya yang kurang baik ya jadi sesuai sama umur gitu ya yes kalau kamu cocoknya itu nonton Doraemon kemudian nonton Cincang jadi nanti di youtube gak boleh nonton yang lain pak jadi harus nyarinya yang itu aja Naruto bangun kemana ya bangun kemana ya kemudian 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 apa sih strawberry apa sih namanya Doraemon yang mana strawberry sword 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 apa sih namanya banyak-banyak tontonan-tontonan yang strawberry udah udah sebut yaudah unyil-inyil 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 upindipin iya lebih baik tapi kalau jaman-jamannya kita ini yang setara sekalya kita alangkah baiknya kalau kita memperbanyak menyaksikan tayangan berita yang bisa menambah ilmu pengetahuan dan juga membuat kita semakin untuk menjadi waspada misalnya nih ada berita-berita tentang kriminal berita-berita tentang narkoba biar kita tahu loh di sekeliling kita tuh sedang terjadi apa sih gitu loh kejadian-kejadian aneh kejadian-kejadian unik yang sedang terjadi di sekeliling kita dan perlu di apa namanya istilahnya dibawah sepadai juga dan kita juga harus pandai-pandai mencari informasi jangan terlalu cepat ngambil ini oh ini percaya tidak percaya belum tentu karena masih banyak opini-opini atau hoax istilahnya masih banyak yang tersebar luas berjajaran seperti apa namanya bebet-bebet kayaknya sangat banyak dan kita juga ini untuk usia-usia seperti kita usia-usia seperti kita ini perbanyak wawasan karena semakin perkembangan zaman itu semakin cepat semakin cepat informasi-informasi semakin cepat terdapat malah per detik sekarang bukan per hari bukan per hari baru di kita tahu informasinya di luar sana enggak tapi sekarang kita per detik malah kayak aku nih aku baru dapat informasi dari lombok pos juga ternyata pola Nusa Tenggara Parat itu sedang mengusahakan untuk mencegah narkoba Malaysia itu masuk ke Nusa Tenggara Parat jauh ya dari Malaysia sana ke Nusa Tenggara Parat ini ya ini itu perkuat kerjasama seperti itu Polri PDRM itu perkuat kerjasama untuk mencegah untuk mencegah narkoba Malaysia itu masuk ke Nusa Tenggara Parat seperti itu karena perdana narkoba di Indonesia itu itu semakin semakin marak gitu loh semakin massive seperti itu tahun ini aja nih Be kamu tahu gak sih pasti gak tahu kan ada lebih dari 2 ton narkoba disita ke polisian 2 ton apa seandainya itu emas ya saya ambil dia enggak maksudnya Mas Yanto Mas Buri enggak Mas Eko dikumpulin 2 ton kayak gitu luar biasa jadi kita harus apa ya padailah namanya narkoba buat teman-teman semua buat mungkin yang bapak-bapak kita orang-orang pokoknya siapapun narkoba ini tidak memandang usia lah silahnya sekarang tidak memandang usia mau anak kecil mau dewasa mau tua kayak apa eh malah sekarang tuh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu lebih memfokuskan atau menargetkan itu untuk anak-anak bro karena itu akan lebih mudah dirayu-rayu seperti kamu yang dulunya ngerayu aku kayak gitu kan dan itu udah gak buka kartu gitu dong dan itu ternyata narkoba itu kebanyakan dari luar negeri pak bro iya itu sebagiannya itu ternyata inform dari luar negeri jadi mungkin ini ya tugasnya dari bekai gitu ya tolong diperhatikan lagi tolong diperhatikan lah karena memang generasi narkoba itu dapat merusak generasi-generasi bangsa sedangkan yang bakalan jadi penerus bangsa ini para kaula kaula muda ya sebenarnya itu harus di apa ya jangan jangan berpikir enak lah teman-teman itu gak ada enaknya sebenarnya kamu ngapain sih joget jadi berekspresilah kita sudah diberikan ruang untuk berekspresi untuk menyampaikan aspirasi untuk memberikan apa ya kemampuan kita melihatkan pada orang lain dan galilah kemampuan diri kita gitu jauhin narkoba itu karena gak ada yang pentingnya itu dapat merusak diri kita dan dapat merusak merusak apa pak merusak meja ini merusak kantong karena dia banyak orang-orang mengenai narkoba itu hampir di apa ya membuang atau menjual atau apa sebenarnya dia dia lebih ini ya lebih bingung dengan perkataannya sebenarnya dia ngomong apa gitu ya karena saking marahnya terhadap itu karena dia adalah seorang maria tangguh maria tangguh jadi dia agak gila gitu wajangan-wajangannya motivasinya banyak yang tidak jelas ah kamu tidak jelas ya jadi buat teman-teman yang paling penting adalah berkreasi sehebat mungkin berprestasi berprestasi tunjukkan yang terbaik tunjukkan yang terhebat tunjukkan kemampuan apa yang kita bisa dan tunjukkan pada dunia pada dunia bahwa kita bisa bahwa kita adalah sahabat kita bisa saya Ari saya Kori kami berdua siap menemani Anda dalam renung ini mungkin itu kampanye kita memang nyalon jadi gubernur kita gak berani gak berani pak uang saya cuma 2 ribu dirompet pak gimana memang jadi gubernur pak parkir aja gak cukup jadi gini pak mirsai ya saya sedang perkembangan teknologi ya kita balik lagi ke perkembangan teknologi tinggalin dulu informasi narkoba yang tadi ya semoga memang Nusa Tenggara Parat berhasil untuk mencegah peredaran-peredaran narkoba dari luar negeri sana untuk masuk ke daerah Nusa Tenggara Parat untuk lebih melos lagi seperti itu nah kalau saya bicara tentang teknologi nih gadget kamu mana Ri gadget hari bebek hp kaku kemana ya nah ini hp nih ini hp ya ini bata ya bata atau hp gak sih ini ini talenan eh kebalik ya jadi pemirsa kalau misalnya kan semua orang tuh sekarang punya gadget ya punya hp untuk mencari informasi kemudian media sosialnya juga banyak pasti di satu hp tuh isinya banyak media sosial paling sedikit tuh palingnya punya tiga kamu punya berapa di hp? instagram facebook twitter menatap layar cepatku untuk online 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 jari dan nah kalau misalnya nih pemirsa kalau misalnya pemirsa kita punya hp yang ramnya agak sedikit gitu ya nah lebih baik kalau dari segi positifnya sih ya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat dalam mengunduh aplikasi-aplikasi bermanfaat juga salah satunya yaitu mengunduh aplikasi GTV GTV yes karena inspirasi bersama karena disana banyak acara-acara yang menginspirasi inspirasi bersama gitu kan apalagi buat teman-teman yang muda-muda ada acara-acara Gek Corner ada acara tentang sejarah-sejarah kota warisan banyak acara GTV tuh kalau di saksikan nanti gue poin terus yes 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 nah kemudian nih selain aplikasi itu ya kalau misalnya kamu terlalu banyak punya media sosial nih apa mirsa ya nanti apalagi tuh kalau yang punya mantan tuh kepoin mantan dulu kerjaannya tercihidup eh tercihidup apa sih terputik hatinya ya kerjanya daripada terputik terputik terlalu teribadanya hatinya terputik mulu ya lebih baik isi tuh gadget kamu dengan hal-hal yang bermanfaat untuk aplikasi yang bermanfaat tadi udah get media ya kemudian mungkin bisa mengunduh aplikasi seperti buku kayak gitu berita-berita google book ya kemudian juga kalau misalnya kamu pencinta game mungkin bisa mengunduh aplikasi game yang bisa meningkatkan kecerdasan dan itu tidak berboboborno karena sekarang banyak loh game-game yang agak gimana gitu ya lebih baik mengunduh aplikasi game yang bermanfaat yang bisa meningkatkan cerdasan kemudian bisa meningkatkan wawasan yes meningkatkan wawasan salah satunya salah satunya aku paling favorit sama teka teki silang aku onet-onet itu kecerdasan mata itu kecerdasan mata itu main main dikacu gitu terus ada garis-garis gitu ya samain-samain itu mainan adek aku kepkis kilang mainan adek aku itu gak level gak level kayak gitu sebenarnya itu mengasal untuk konsentrasi sebenarnya semuanya game-game yang sebenarnya atau aplikasi-aplikasi sebenarnya yang bermanfaat bermanfaat gak ketinggalan juga Pak Ustaz aplikasi yang satu ini Al-Quran Al-Qur'in nah kalau misalnya anda adalah seorang muslim itu wajib sepertinya jaman sekarang sudah ada di sini kalau di masjid misalnya kan kalau zaman dulu kita yasinan bareng buka hp nah misalkan sekian kurangnya selesai asin itu bisa tinggal buka hp latihan asin just berapa ayat berapa tinggal dibuka bukan hanya Al-Quran Al-Qur'in pemirsa ya buat anda buat kamu nih yang misalnya yang yang hindu bisa ada dua kita poedanya disana ya aplikasinya yang Kristen Adubimbelnya kemudian yang Buddha ada kitab sucinya juga yang pastinya itu yang lebih bermanfaat untuk kamu tentunya untuk batin kamu daripada terus tersiksa dengan mengkepokkan mantan kamu lebih baik mengaplikasikan aplikasi-aplikasi merumpah di hp kamu kemudian apalagi nih aplikasi merumpah sebenarnya banyak informasi media sosial yang bermanfaat sebenarnya apalagi banyak kita lihat apa ya kisah kayak youtube banyak instagram kadang disana teman-teman juga pandai ber apa namanya mengapresiasikan diri gitu tapi iya sih melihat sebenarnya itu apa ya sangat terkadang kari ya kalaupun memang dia sudah banyak nonton berkaryanya itu dia bisa berkarya disana tidak perlu menunggu penonton sebenarnya tidak perlu mengadakan suatu event yang buat dia ditonton tunjukkan disana dan ketika banyak cukup berkreasi cukup berkarya tapi kalau misalnya anda pemirsa anda kekurangan mana andanya inspirasi anda bisa membuat membuka membuka wabunnya pak anda bisa membuka get media channel nah disana banyak banget inspirasi bisa kamu tonton ya bisa kamu sertikan disana ada banyak program ada apa pak ada 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 get media channel ya di youtube ya ada kotak kita getmedia.co.id juga pak ada get news itu kita dia mengundang tokoh-tokoh orang hebat get news get news itu berita pak gimana sih lu get talk maksudnya ketawa guling guling namanya komedi lu pikir ini acara komedi ya memang disana ada acara makan-makan juga kuliner buat yang lapar-lapar buat anak kos ada cita-cita dokter yang mungkin nyakit tidak perlu konsultasi ke dokter jadi tinggal disana langsung dilihat dan diperhatikan saya sinat ya kumpul ini juga buat para anak kos yang misalnya lagi lapar ya lagi gak ada makanan di kos kamu bisa nonton program run insya Allah kamu bakalan kenyang anak kos ya kamu yang anak kos kamu yang anak kos kamu yang anak kos ngaku aja atau perlu kita kelahi dulu tapi betul loh kalau misalnya anak kos yang lagi lapar nonton run kenyang pasti gak bisa sih soalnya ngeliatin makanan yang kenyang ya paling gak setengah dari perut kamu bakalan terisi wow oleh asam lambung itu penyakitnya penyakit may juga disana ada program get explore kemudian 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 iya pokoknya banyak deh ya pemirsa yang mau lebih tahu ada apa aja sih di get media channel silahkan kamu bisa membuka ya di www.getmedia.co.id atau di youtube bisa di get media channel juga di facebook juga ada ada di facebook pak dan buat teman-teman yang ingin mengasah karirnya atau hobinya atau membuat hobinya lain yes saran hanya sekedar saran bisa teman-teman melihat itu di youtube misalkan teman-teman lagi hobi nanam atau hobi sesuatu itu apa istilahnya ya sebenarnya banyak sekarang yang dapat kita cari dengan cepat di media sosial itu di youtube misalkan cari inspirasi sana teman-teman tetap berkembang terus teman-teman tetap jadi yang terbaik terus jangan pernah berhenti itu belajar tutuplah ilmu dari ketika berada di abang abang utumun ilmai lelah di orang pak ustaz bener bisa loh dia pemirsa ya ampun jangan pernah henti-henti kita menutup ilmu gitu teman-teman jangan-jangan pernah kita diem karena diem itu berarti mati oh iya jadi iya seperti itu iya enggak pastinya mulai serius sedikit loh eh gampang-gampang cuacanya panas banget ya kayaknya sore ini bakalan hujan deh kayaknya aku lagi buka bmkg.co.id buat ngasih informasi cuaca ke pemirsa tapi sepertinya lagi trouble ya jadi sabar dulu dah ya informasi cuaca kali ini kayaknya belum bisa kami berikan untuk anda bila anda ingin mengetahui informasi cuaca secara lebih terinci anda bisa membuka bmkg.co.id terima kasih www.bmkg.go.id ini apa apa telosin pak itu tulisannya telosin ya mungkin sedikit saran sedikit saran sedikit kesimpulan ya dari kita ya oke dari mario tangguh dulu buat temen-temen buat temen-temen yang muda saya cuma buat kata-kata bebas tapi terikat bukan terikat namun berusaha untuk bebas ya kalau saya yang pastinya menggunakan media sosial menggunakan informasi teknologi dengan baik ya pemirsa dan jangan lupa buka God Media Channel saya Cory saya orang ganteng kita berdua pamit ya di Persori kalau misalnya ada kesalahan kata karena sesungguhnya tidak ada manusia sempurna di dunia ini semangat benar Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Selamat pagi Indonesia, GTV Inspirasi Bersama Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Ibtu Pahudin dari Satlantas Polda NTB Mengucapkan selamat atas mengudaranya GTV TV Slimming pertama di NTB GTV Inspirasi Bersama 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 Terima kasih telah menonton!